Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi Sobat Kominfo. Apa kabar? Kami doakan semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia tentunya. Kembali lagi kita bertemu di Padang Hot Issue, di program Padang Sikopa Saluran Informasi Kota Padang. Seperti biasa dengan saya, host Titin Mas Veterin. Tapi hal yang luar biasa untuk podcast kali ini adalah narasumber kita yang berbeda dari biasanya. Narasumber kita kali ini adalah Ibu Yoice Yuliani, Kadis, Pertanian Kota Padang. Assalamualaikum Bu Yoice. Waalaikumsalam Bu Titin. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan segar ceria seperti biasa? Iya biasanya gitu, ceria juga. Iya, selamat datang di podcast Padang Hot Issue, Bu Kadis. Kita membahas berita-berita atau kondisi terkini Kota Padang. Warga Kota Padang sudah tahu bahwa belakangan Kota Padang dilanda kabut asap yang berasal dari kiriman asap pembakaran di beberapa wilayah di Sumatera dan juga Sumatera Barat. Dan kondisi ini sepertinya masih akan terus berlangsung, Ibu. Walaupun semalam hujan, sekarang hari Kamis, tanggal 5 Oktober, kondisi cuaca di angka 73, kalau kemarin itu 84. Tapi karena beberapa titik api terpantau masih hidup, kita perkirakan bahwa kabut asap yang melanda Kota Padang belakangan hari ini tetap akan berlangsung. Tentu hal ini akan berdampak ya Bu ya? Berdampak tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada tanaman dan hewan ternak. Nah, terkait kondisi terkini ini, kami ingin bincang-bincang dengan Ibu. Tentunya Ibu kabut asap yang menutupi cahaya matahari akan mengganggu fotosintesis pada tanaman. Terus apa Ibu? Jika fotosintesis sudah terganggu, terus bagaimana kelanjutannya Bu? Iya. Selamat pagi Sobat Kominfo. Iya. Saya panggilan sehari-hari Bu Ice dari Dinas Pertanian Kota Padang. Itu tadi terkait dengan dampak kabut asap. Iya Bu. Dampak kabut asap untuk bidang pertanian. Itu tentunya kalau untuk tanaman, itu mengalami gangguan fotosintesis. Iya. Gangguan fotosintesis ini karena pengubahan, fotosintesis kan adalah pengubahan senyawa kimia air dan karbon dioksida menjadi, yang dibantu oleh cahaya matahari. Nanti akan menghasilkan oksigen dan glukosa. Iya. Seperti itu. Jadi kalau cahaya senyawa matahari ada kabut ini tentunya, cahaya senyawa matahari itu terhalang oleh kabut dan untuk mencapai ke buminya. Iya. Nah itu yang menyebabkan nanti tentunya terganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Iya Bu. Nah seperti itu. Iya. Tentu nanti akan terganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu bagi tumbuhan berumur pendek Ibu. Akan mengalami gangguan yang cukup berarti ya maksudnya gini Bu, sayur-sayuran seperti itu ya. Yang biasanya mungkin 20 hari atau 30 hari sudah bisa dipetik mungkin mengalami penundaan ya Bu ya untuk panen. Iya. Bisa mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Nanti karena pembuahannya pun mengalami keterlambatan karena tadi proses fotosintesinya itu terganggu jadi juga pembuahannya mengalami gangguan juga. Nah seperti itu. Jadi seperti di padi itu kalau kondisi di kota Padang saat ini itu sebagian memang sudah panen dan juga ada yang masih memasuki masa generatif. Iya. Nah sementara untuk yang sebagian lagi, sebagian daerah lagi itu untuk tanaman padi itu masih baru akan tanam dan memasuki masa vegetatif. Nah itu yang nanti akan memerlukan ini dampak kabut asap ini juga akan kekeringan juga pengaruh ini. Iya Bu. Iya kekeringan, jadi kalau dia masa tanam sampai umur masa vegetatif itu nanti akan memerlukan banyak air. Oke. Ya memerlukan banyak air, nah disana nanti kendalanya ini sebagian daerah kecamatan itu masih dalam tahap akan tanam dan masa vegetatif. Oke Bu, jadi selain kendala kabut asap kondisi terkini curah hujan yang berkurang dari biasanya. Sehingga sedangkan beberapa lokasi mungkin proses penanaman padinya sedang proses vegetatif yang memerlukan banyak air ya Bu ya. Mungkin untuk hari itu kita stop dulu Bu. Ini Bu, selain gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh gangguan proses fotosintesis yang tidak sempurna terjadi karena kurangnya pencahayaan matahari Bu. Karena kabut asap ini, adakah hama penyakit tanaman yang lebih berkembang dengan kondisi cuaca seperti sekarang Bu? Ya, tadi saya sempat komunikasi dengan Kepala UPT di Perlindungan Tanaman. Jadi sampai kondisi saat ini belum ada kartu merah namanya ya. Kartu merah. Kartu merah yang keluar dari yang dilaporkan oleh pengamat hama penyakit yang ada di lapangan. Nah, biasanya kalau ada kartu merah baru bisa nanti berarti itu sudah berdampak dan perlu pengendalian yang lebih lanjut lagi. Nah, tapi tadi mungkin nanti akan berkembang juga seperti Bu Titim bilang tadi, kutu putih. Kemudian kalau di tanaman padi biasanya itu belas. Belas ya? Belas. Oke, kartu merah mungkin belum ada Bu. Kartu kuning gimana Bu? Kartu kuning itu. Untuk manusia itu. Untuk manusia ya Bu ya. Berarti sejauh ini untuk pertanian mungkin dalam hal perkembangan hama penyakit tanaman belum ada yang perlu kita khawatirkan ya Bu ya. Kemudian untuk kehewan gimana kira-kira Bu? Ya. Jadi kalau untuk hewan dampak kabut asap ini memang itu pengaruhnya yang paling besar terhadap unggas ya. Unggas. Unggas ya. Karena unggas nanti pernafasannya agak terganggu. Karena memang daya tahan pernafasan unggas itu lebih rentan daripada ternak besar. Nah, ternak besar. Jadi apalagi kalau ternak unggasnya pemeliharaannya dengan sistem yang konvensional. Belum pakai close hose. Kalau sudah pakai close hose berarti kan sudah agak apa ya. Dia di dalam terus tidak ada. Terlindungi ya Bu ya? Terlebih terlindungi. Karena sudah ada sirkulasi udara yang bagus. Berarti ini maksudnya untuk peternakan konvensional ya Bu ya? Iya. Kalau close hose sudah bagus itunya. Sudah bagus sirkulasinya. Nah, mungkin kalau memang ada ternak unggasnya yang kena penyakit pernafasan. Mungkin itu bisa diberikan yang herbal seperti temulawak untuk meningkatkan imun tubuh unggas. Dimasukkan ke dalam pakan ya Bu? Iya, dimasukkan ke dalam air. Kedalam air? Iya, ke dalam air. Kemudian juga jahe untuk melancarkan pernafasannya. Oh ya, sifatnya menghangatkan untuk melegakan pernafasan. Sama kayak manusia ya Bu ya? Betul, sama. Jadi Ibu, terkait jika petani, peternak kita menemukan mungkin tanda-tanda terkait gangguan ini. Ada mungkin yang bisa dilaporkan kontaknya Ibu? Iya, bisa. Nanti kalau ada peternak ya. Peternak yang menemui ternaknya ada gangguan pernafasan. Mungkin bisa dilaporkan ke Rinas Pertanian Kota Padang. Itu bisa dikontak personnya Dr. Hewan Sofya Haryani atau Dr. Hewan Yasir Irawan. Pemirsa, Sobat Kominfo bisa menghubungi nomor-nomor yang telah tersantum jika menemukan tanda-tanda adanya gangguan pada tanaman atau ternak terkait dengan gangguan kabut esan. Ibu lanjut, Ibu, dengan Blas dan Kutu Putih tadi. Jika di rumah tangga, kira-kira bagaimana jika kita menemukannya Ibu di pekarangan kita bagi rumah tangga ini? Kira-kira yang khusus Kutu Putih, apa yang bisa kita lakukan? Iya, jadi kalau Kutu Putih ini biasanya itu menyerang tanaman buah dan tanaman hias. Dan tanaman hias. Jadi, kira-kira tindakan yang akan dilakukan itu adalah dengan memberikan kurater. Kurater itu apa? Iya, kurater itu sejenis insektisida. Insektisida. Iya, betul. Itu bisa dibeli bebas ya, Bu? Bisa dibeli bebas. Di toko-toko pertanian? Iya, di toko serana produksi pertanian ada. Oke, itu berarti nanti di kurater itu ada aturan pake ya, Bu? Iya, betul. Kalau terkait bebas berarti pertanian sudah tahu semua ya, Bu? Yang harus ditangani ya, Bu? Ya. Bagaimana cara penanganannya? Iya. Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita beri sejenak dulu. Kita punya produk UMKM sebagai mana yang sudah menjadi komitmen kita, Ibu, Disko Minfo, mendukung Kota Padang dalam pengembangan UMKM. Kita selalu menampilkan produk UMKM di setiap podcast kita. Dan kali ini kita menampilkan produk dari dapur lezat Bunda Bintang. Ada kue bawang gunting, ada peyek koin, ada kue kaktus, kue arei pinang, kue biji ketapang, dan kacang tojin. Nah, nanti, Bu, tolong disampaikan kontak person-nya. Ya, udah coba siapa nih? Udah ada yang coba? Kamu udah coba? Enak kan? Nah, ini ada berbagai produknya. Ini adalah olahan UMKM di Kota Padang yang ayo kita dukung untuk menggerakkan ekonomi negeri kita. Dan nanti, Bapak Ibu bisa dengan harga bersaing, bisa silakan dihubungi kontak person yang kami cantumkan untuk mendapatkan produk-produk yang telah kami sampaikan tadi. Bu Kadis, tadi kita sudah bincang-bincang tentang dampak kabut asap kepada tanaman dan hewan ternak. Apa yang bisa dilakukan oleh petani dan peternak kita supaya mengurangi, untuk mengurangi resiko kerugian atas usaha yang sedang mereka lakukan? Ya. Upaya yang harus kita lakukan untuk mengurangi resiko kerugian itu ya. Iya, Bu. Kalau terhadap tanaman, itu dari sisi pengamatan hama dan penyakit, biasanya petani kita itu kan setelah mereka tanam padi, kemudian mereka nanti melakukan aktivitas lain ya, bertukang atau pekerjaan lain. Nah, untuk saat ini tentunya kita minta kepada petani lebih intensif, lebih intensif untuk melakukan pengamatan hama dan penyakit. Sehingga apabila ada sedikit saja serangan itu bisa cepat kita kendalikan. Oke, Bu. Nah, itu. Jadi, terkait tadi yang bahwa resistensi tanaman padi yang cukup tinggi dengan kondisi kabut asap karena proses tahapan pertumbuhannya, adakah saran untuk petani kita mungkin beralih komoditi dulu sampai kabut asap ini berakhir, Bu? Iya, dengan kondisi saat ini bagi petani yang sudah panen ya, sudah panen, biasanya kan mereka diamkan dulu sebulan baru diberakan sebulan baru nanti tanam lagi, membibitkan lagi baru tanam. Nah, mungkin kalau memang ini masih berlanjut ke depannya, kabut asap, kemudian kekeringan, nah mungkin disarankan dulu beralih ke jenis tanaman yang lain. Mungkin sayur-sayuran yang memang tahan terhadap panas, tahan terhadap cuaca yang ekstrim. Yang mungkin kebutuhan pengairannya sedikit ya, Bu? Iya, karena kebutuhan pengairannya sedikit. Kalau tanaman padi itu mutlak ada air dulu baru bisa tanam. Jadi, kita harapkan petani kita bisa assessment, memperkirakan ya, Bu, dengan kondisi di lapangan akan kebutuhan komoditi yang akan ditanam. Begitu ya, Bu, ya? Baik, Bu Kadis, kira-kira ada himbawan untuk petani dan peternak kita terkait kondisi suaca saat ini? Silahkan, Bu. Himbawan dari Dinas Pertanian Kota Padang untuk masyarakat tani khususnya, karena itu diharapkan jerami yang setelah panen itu jangan dibakar. Kenapa itu, Bu? Iya, karena kalau dibakar itu kan menimbulkan polisi udara lagi. Oh, oke, menambah polisi udara. Polisi udara lagi, itu menambah lagi kabut asapnya. Iya, iya. Kalau kondisi sekarang dari luar provinsi dan luar kota, sekarang malah kita yang nambah ya, Bu, ya? Betul. Kalau kita ikut membakar. Iya. Lanjut, Ibu. Yang kedua, itu untuk yang memang kondisi airnya masih bisa, sumber airnya masih bisa menghasilkan, itu jangan terlalu buang-buang air, ya? Dihemat, ya, Bu, ya? Dihemat airnya. Karena kondisi kering ini belum tahu berakhir kapan, ya, Bu, ya? Betul. Belum tahu kita kapan berakhirnya, jadi dihemat. Jadi cukup macak-macak saja, istilahnya macak-macak saja di langsawahnya. Jangan sampai tergenang tinggi. Tidak perlu tergenang. Tidak perlu tergenang. Oke. Seperti itu. Lanjut, Ibu. Mungkin ada yang mau berikutnya. Ya, mungkin yang ketiga, untuk hewan, itu yang paling berdampak, itu kan unggas ya. Iya. Unggas, itu pengaruh terhadap pernafasannya nanti. Iya. Nah, untuk itu, apabila memang ada ternaknya yang pernafasannya kena, kita mungkin kasih herbal saja. Oke. Herbal mungkin dengan jahe, dimasukkan ke dalam air minumnya. Oke. Kemudian dikasih temulawak untuk meningkatkan imun tubuhnya. Seperti itu. Kemudian yang mungkin terkait pemantauan pengawasan tadi ya, Bu, ya? Iya. Kemudian juga terkait dengan pemantauan dari hama penyakit tanaman. Lebih intensif lagi melakukan pengamatannya, sehingga sebelum itu menyebar penyakit hama dan penyakitnya bisa dikendalikan lebih awal. Seperti itu. Ibu, jika petani, peternak kita menemukan tanda-tanda adanya serangan hama atau gangguan pernafasan pada tanaman atau hewan ternaknya, ke nomor kontak yang kemana bisa kita hubungi, Bu? Menginformasikan atau berkonsultasi? Jadi kalau untuk ada permasalahan di lapangan yang ada gangguan terhadap ternaknya, itu bisa menghubungi kontak person dokter hewan Sofia Haryani atau dokter hewan Yasir di nomor yang ikut ini. Ya, nanti kita cantumkan ya, Sobat Kominfo. Kemudian kalau misalnya ada gangguan terhadap tanaman, baik itu tanaman padi, tanaman hortikutura, itu bisa menghubungi petugas hama penyakit tanaman. Oke, kemana itu, Bu? Atau kepada Kepala UPTD Perlindungan Tanaman, Ibu Zulmarni. Oke, nanti Sobat Kominfo kita cantumkan nomor HP yang bisa dihubungi terkait hal-hal ini. Ibu Kadis, sebelum kita tutup, ada closing statement kami persilahkan. Mungkin closing statement saya kepada masyarakat tani di Kota Padang, itu apabila memang ada serangan hama penyakit, agar segera melaporkan kepada petugas yang telah ditetapkan. Kemudian juga kepada petugas dokter hewan, apabila ada ternaknya yang sakit, pernafasan juga, itu agar melaporkan ke dokter hewan yang telah kita sebutkan tadi. Oke, terima kasih, Bu Kadis, atas penjelasan yang telah diberikan, juga kedatangannya di sini. Jadi, mudah-mudahan kabut asap yang saat ini melanda Kota Padang segera berakhir, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan tanaman pertanian dan juga kesehatan hewan ternak yang ada di Kota Padang. Dan tentunya kita harapkan tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat tani di Kota Padang. Sobat Kominfo, terima kasih atas atensinya pada bincang-bincang kita kali ini. Kita bertemu pada bincang-bincang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!